Puluhan mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa menuntut janji Wali Kota Medan Bobina Sution dalam satu tahun pemerintahannya. Unjuk rasa pun berujung ricuh. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat Masa kecewa karena Wali Kota Medan Bobina Sution tak keluar menemui mereka. Masa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menanggi janji Wali Kota Medan Bobina Sution selama satu tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai satu tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ini menanggi janji satu tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan-tuntutan isu, termasuk dalamnya adalah ketidaksirisannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Masa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespon tuntutan masa. Dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya. Usai ditemui akhirnya masa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindak lanjuti. News melaporkan.